Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pernyataan yang disampaikan oleh Adi Armando Yang mana Adi Armando kemarin menyampaikan bahwa Perintah surat lima waktu Tidak ada di dalam Al-Quran Ternyata teman-teman Pernyataan yang disampaikan oleh Adi Armando Menuai banyak kritikan Artinya banyak Yang memberikan penjelasan cukup Kepada Adi Armando Bahwa Perintah surat itu ada di dalam Al-Quran Kemarin memang kita sudah sampaikan Beberapa dalil terkait Perintah surat Namun menurut Adi Armando Perintah surat lima waktu Ini tidak ada di dalam Al-Quran Padahal kalau kita tahu Teman-teman bahwa Selain ada Al-Quran Ada hadis Atau sunnah Rasulullah Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran Ini penjelasannya ada di hadis Karena itu kita melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran Maupun di dalam hadis Nah teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Adi Armando Ini ada reaksi dari PA212 PA212 menginginkan supaya Adi Armando ini ditangkap Karena dianggap menistahkan agama Kita baca beritanya teman-teman dari WartaEkonomi.co.id Omongan bikin gerah PA212 serukan Tangkap Adi Armando Jadi ini seruan Dari PA212 untuk menangkap Adi Armando Penggiat media sosial Adi Armando mengaku Tetap sholat lima waktu Meski tak ada perintah tersebut Dalam ayat di Al-Quran Pernyataan itu menjadi kontroversial Hingga mendapatkan beberapa tanggapan Dari tokoh agama Islam Ketua Presidium Alumni PA212 Aminuddin salah satunya Dia merasa Adi Armando kerap Menista agama Islam Aminuddin bahkan mendesak Aparat hukum untuk segera menangkap Adi Armando Karena menistakan agama Islam Sebab menurutnya Adi Armando kerap berperilaku buruk Dengan melontarkan pandangan aneh Yang hanya bisa merusak Dan membuat gaduh Dia hanya berusak dan membuat gaduh Yang harus segera ditangkap Karena seringkali menista agama Islam Tegasnya Meski dia Adi Armando Tidak pernah belajar Islam dengan benar Sehingga perlu mendapatkan arahan Aminuddin menduga Adi Armando Penganut Ingkarusunah Yakni orang-orang yang tidak mengaku Al-Sunnah Sebagai sumber hukum dalam Islam Dan menganggap telah cukup Dengan Al-Quran saja Adi Armando Tidak bisa membedakan Apa akidah, syariah, dan akhlak Serta turunannya Jadi dia mungkin penganut Ingkarusunah Imbuhnya Nah itu teman-teman Terkait tanggapan dari Pernyataan Adi Armando Yang mengatakan bahwa Sulat lima waktu Tidak ada di dalam Al-Quran Padahal kalau kita melihat Banyak ayat tentang Sulat di dalam Al-Quran Dan di hadis Juga banyak terkait Perintah untuk menjalankan Sulat Nah inilah yang Akhirnya menuai Tanggapan yang negatif Kepada Adi Armando Jadi seolah-olah Adi Armando itu Ingkarusunah Mengingkari sunnah Karena Seperti yang disampaikan Beberapa kali Adi Armando Pernyataan ini Membuat gaduh Padahal Adi Armando Bukan seorang ulama Ulama agama Islam Bukan seorang yang Ahli di dalam agama Islam Tetapi membuat pernyataan Tentang Agama Islam Sehingga Ada juga masyarakat Yang mempertanyakan Sebenarnya Agama Adi Armando Itu apa sih? Ini terkait juga dengan Yang pernah disampaikan oleh Sukmawati Yang kemarin Membandingkan antara Suara Adan Dan suara Kidung Membedakan juga Terkait Jilbab Kerudung Dengan Konde Nah ini juga Menjadi hal yang Kontroversial menurut saya Karena apa? Dulu Sukmawati itu Mengaku sebagai Pengarut Islam Sebagai seorang Muslim Tapi pada akhirnya Kita sudah tahu Semua bahwa Sukmawati ternyata Sudah belajar Beberapa tahun Terkait Agama Hindu Dan kemarin Beliau Ini masuk Agama Hindu Nah sebelumnya Sukmawati ini Melontarkan Pernyataan Yang Menyinggung Umat Islam Nah pada akhirnya Kita sudah tahu Bahwa Sukmawati Ternyata Memeluk Agama Hindu Kemarin Sama lainnya Dengan Adi Armando Sering melontarkan Kritikan kepada Ulama Terhadap Ajaran Islam Lalu Apa salahnya Kalau orang Mempertanyakan Sebenarnya Agama Adi Armando Itu apa? Itu teman-teman Karena sering Melontarkan Pernyataan Yang kontroversial Terkait Islam Terkait Ulama Nah teman-teman Tidak hanya itu Kalau kita melihat Terkait 212 Rencananya PA212 Akan menggelar Reuni Teman-teman Reuni 212 Yaitu 2 Desember Karena Sebelum ada Covid-19 Beberapa kali Ini PA212 Menyelenggerakan Reuni Nah kali ini Alumni 212 Akan berkumpul Lagi di Monas Permasalahannya Adalah Apakah nanti Dibik izin Atau tidak Tetapi Menurut Novel Bamukmin Ini sudah Siap Beberapa Pengurus Terkait Acara Reuni Ini sudah Siap Tinggal Pengurusan Izin Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita Baca Sebentar Terkait Rencana PA212 Menyelenggerakan Reuni Kita Kita Ambil Beritanya Teman-teman Dari Suara.com Novel Bamukmin Sebut 7 juta Masa Akan Dikerahkan Ke Reuni 212 Tuntut Ini Jadi Ada Tuntutan Teman-teman Kalau Nanti Jadi Diselenggerakan Reuni 212 Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaran Alumni 212 Novel Bamukmin Membeberkan Pianya Akan Menggelar Reuni 212 Rencananya Reuni 212 Akan Dikelar Pada 2 Desember 2021 Novel Mengatakan Reuni 212 Setidaknya Akan Dikuti Oleh 7 Juta Masa Mereka Semua Bakal Turun Kejalanan Untuk Menuntut Pemerintah Indonesia Agar Membebaskan Habib Rizik Siap Selain Itu Masa Mengikuti Reuni 212 Juga Menesak Pemerintah Untuk Mengusut Tuntas Kasus Pembantean 6 Anggota FBI Dari 7 Juta Orang Akan Hadir Karena Masa 212 Sudah Kangen Untuk Reuni Kata Novel Bam Mumin Dan Dengan Momen Yang Sangat Penting Yaitu Bebaskan Imam Besar Habib Rizik Siap Setelah Usut Tuntas Pembantean 6 Laskar FBI Ujarnya Menurutnya Sudah Banyak Umat Yang Merindukan Momen Persatuan Di Acara Reuni 212 Karena Itu Novel Mengatakan PA Siap Menggelar Reuni 212 Seperti Tahun Sebelumnya Nah Itu Teman Teman Rencana PA 212 Yang Akan Menyelenggarakan Reuni 2 Desember 2021 Ini Menarik Apakah Reuni Nanti Akan Diizinkan Atau Tidak Mengingat Sekarang Masih Suasana Pandemi COVID-19 Nah Memang Ada Tuntutan Yang Cukup Serius Dari Alumni 212 Pertama Adalah Bebaskan Habib Rizik Yang Kedua Usut Tuntas Terkait Pembantean 6 Laskar FBI Siapa Sebenarnya Dalang Terkait Pembunuhan Laskar FBI Tersebut Ini Tuntutan Yang Cukup Serius Dari PA 212 Karena Itu PA 212 Ingin Menyelenggarakan Yaitu Reuni Akbar 212 Yang Tentunya Ini Bisa Dikelar Di Monas Nah Kita Tinggal Tunggu Saja Apakah Nanti Bisa Dilaksanakan Reuni 212 Atau Tidak Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh